Bupati Karimun Awnur Rafiq bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad meninjau lokasi pasca bencana alam Puting Beliung yang terjadi pada selasa 14 Mei. Bupati Awnur Rafiq mengatakan sedikitnya ada tiga kelurahan dan dua kecamatan berdampak bencana alam angin Puting Beliung. Bupati Rafiq menambahkan saat ini para korban yang terdampak telah ditangani oleh dinas sosial, BPBD, Tagana, serta masyarakat yang peduli bencana. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati. Silahkan rekan, Yeni. Baik, selamat siang Tribuners dan rekan MediStudio. Dapat saya laporkan bencana alam angin Puting Beliung terjadi di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada selasa 14 Mei 2024. Dari pantauan Tribun Batam di lapangan bahwa insiden bencana alam tersebut menyebabkan puluhan rumah warga serta ruko di tiga kelurahan dan dua kecamatan terdampak. Bahkan tidak hanya itu melalui pemerintah daerah Kabupaten Karimun, dalam hal ini Bupati Karimun Aunu Rafiq juga telah melakukan atau telah meninjau lokasi atau pasca kejadian angin Puting Beliung tersebut. Yang mana Bupati Karimun bersama Ormas serta OKP per hari ini, Rabu 15 Mei 2024 telah melakukan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan 11 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, Gubernur Kepri, antaranya juga melakukan, memberikan bantuan tunai sebesar 21 juta. Dan tidak hanya itu, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi ke Pulauan Riau atau Kepri, itu juga nanti akan memberikan bantuan melalui APBD Anggaran Tak Terduga, yang mana dalam pemberian bantuan tersebut masih akan dilakukan pendataan yang masih menunjukkan data dari BPBD maupun Tagana. Nah, untuk data sementara saat ini yang berhasil saya samikin pun bahwa ada tiga kelurahan dari dua kecamatan, yakni untuk kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun sedikitnya terdampak 16 rumah, kemudian kelurahan Baran Barat itu sebanyak 27 rumah, kemudian kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral itu sebanyak 37 rumah. Namun saat ini dapat saya laporkan bahwa pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun masih melakukan pendataan termasuk untuk mengetahui kerusakan dari dampak puting beliung tersebut, di mana kerusakan seperti kerusakan ringan sedang bahkan berat. Dan saat ini juga saya laporkan dalam insiden bencana alam tersebut juga terdapat satu orang korban yang mengalami luka ringan akibat melindungi sang cucu. Namun untuk data korban jiwa itu dipastikan tidak ada. Dan hingga saat ini juga korban yang mengalami ruka ringan juga sudah dilakukan pengobatan BRSUD dan hari ini juga sudah dinyatakan pulang. Mungkin sekian yang dapat saya laporkan saya kembalikan ke Rekan Medi Studio. Baik, terima kasih Rekan Yeni atas laporan Anda dan Tribuner. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Karimun berikut tayangannya untuk Anda. Walaupun sedang mengalami kedukaan, musibah yang menyebabkan keluarga kita khususnya di kelurahan Baran Timur, Barang-Barang dan kelurahan Sulawakam Barat. Namun kita rupu syukur bahwa dengan kejadian angin putih beliung ini tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi adalah rumah harta-harta dan ini kita mudah-mudahan segera dapat di tangan. Dan keluarga-keluarga setiap musibah tidak nyata apa, awakal memang ini bagian dari cobaan yang pernah kita ada. Dan satu daerah ini sudah yang sekian kali yang terjadi seperti ini. Sama peminta daerah yang hadir untuk awal ini memberikan bantuan makanan malam dan juga untuk stok semako yang kita siapkan dengan air bersih. Kemudian dalam beberapa hari ke depan kita coba buat untuk posko untuk dapur umum. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.